Halo teman-teman, apa kabar dan selamat datang kembali di video saya Dan di video ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuka gambar anda dan memastikan gambar anda menjadi paragraf atau shape menggunakan photoshop Oke, sampai jumpa dan lihat tutorial saya Oke teman-teman, kita akan belajar bagaimana cara membuka gambar anda dan memastikan gambar anda menjadi paragraf atau shape Oke, jadi saya telah menyiapkan gambar saya menggunakan gambar Google di sini seperti Civil War, Marvel, dan saya pilihnya Oke, dan saya akan menyiapkan gambar ini Menyiapkan gambar, dan menyiapkan nama adalah Civil War Civil War Dan sekarang, buka Photoshop dan menyiapkan file baru Dan tab document type adalah custom Dan width adalah 500 Dan height adalah 500 Dan konten background, Anda harus menjadi white Jadi, dan sekarang, menunjukkan teks sampel untuk konten dummy Dan untuk menggunakan tab document type adalah C-TRL dan C Atau hanya C Oke C, saya pikir C Dan sekarang, Membuat teks adalah Civil War Marvel Dan membuat warna untuk dummy color is black and change the font size is hmm sorry 60 and now create font type is bold done alright ctrl a windows character and then auto and make it center okay and change the font size is 72 okay and how to open your image it's so easily the ways and file open and find your image and save into the library and my pictures and civil war right here and drag your image into your document and put here and now create a clipping mask and we will reset it using the show transport control or you can using the ctrlt and this hole you shift key when you reset it must be perspective okay and now give the text fx fx drop shadow like this you have masking the image and how to masking to rectangle is the same way you just need to create the rectangle first create or and now we can duplicate this image you don't need to open again duplicate and drag into the above layer and click right in your mouse and clipping mask and now drag yes like this as you see like this give the drop shadow how to ellipse it's same ways you just need to create the ellipse first sorry create the ellipse first right here oops oops i have mistake okay and now duplicate again and drag into your ellipse layer and create the clipping mask so it's done congratulations you have been learn how to open your image and masking your image using the photoshop okay thank you and goodbye don't forget to subscribe me all right bye